Intro Selamat pagi di T.O.P Baik nih sekarang kita mau nanya penonton Coba sebutin ya Cowok Cowok mana yang paling keren? Laki gue Orang Belanda Orang mana yang paling keren? Bapak gue Bapak lo Oke bapak lo gak apa-apa kan versi lo Coba cowok yang paling ganteng Yang bisa membuat cewek bertekuk lutut Siapa? Bokap lo Eh bokap lo memaloi berantem mulu Katanya tadi orang Belanda Orang Jepang Orang Arab Salah yang paling keren itu Orang Indonesia Iya oke 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 Itu bisa juga orang-orang Indonesia juga bisa banyak ya Tapi apa spesifikasinya? Kenapa gue bilang yang paling keren orang Indonesia? Dan orang itu tinggal di Bogor Karena dia satu-satunya cowok yang berhasil video call sama personil Blackpink Gue gak percaya ini gue gak percaya Bahkan gak cuma personil Blackpink Bintang-bintang internasional artis-artis Indonesia yang keren-keren Cantik-cantik pernah video call sama dia Enggak gue gak percaya Serius lo gak percaya? Enggak Gue punya bukti video Nih kita lihat ya Kamu mah gak ngehargain aku banget Ada aku juga Kamu main HP terus Seriusin akunya kapan Jen? Dan kau hari Sekali lagi aku tanya ya Emang bener tadi bikin story? Hei jangin busing yosok? Yosok 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 Jeni Blackpink sama dia Yosok Aduh Jeni dibikin baper Yosok 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 Oke kita panggil aja Ini tapi tadi bahasanya Tapi tadi tuh nyambung apa gak sih? Sebenernya gak nyambung Orang dia ketawa-ketawanya nyambung Jadi gue pengen tau juga yang ngedit siapa sih sebenernya Ngedit? Cuma nama ngedit? Enggak itu ngedit Enggak gue gak percaya itu di-edit Wah halo loh Enggak itu di-edit Yaudah kita undang aja Ini dia Sika Sep Sunarto Sunarto Bro Hey Sunarto 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 Eh Katanya video lu di-edit Lu jangan halus jadi orang Enggak itu di-edit itu pasti di-edit Iya kan? Coba Itu asli Asli Video nya asli tadi Coba ngomong-ngomong apa coba ulang lagi omongannya pakai bahasa kayak Sunarto asli bogor Asli bogor Emang Sunarto dingin sampai kesini-sini pakai japan Ini kan passion style Style tuh Oke Sunarto gimana ceritanya itu Lu vote sama Blackpink Amma Jenny Terus itu ngobrol Itu ceritanya apa ngobrolin apa coba? Itu ngobrol apa sih lu? Si Jenny tadi ngomong apa? Ya itu jadi Kita cuma ngobrol-ngobrol doang gitu Terus, terus, terus Ya gitu kita udah lama deket gitu sama Jenny jadinya video kolam Oh kamu udah lama deket sama Jenny Udah lama deket sama Jenny Dari kapan? Dari tahun Masahi Oh tahun Masahi Ini berapa sih gue pengen Gue mulai percaya dia yang halu Gue mau nanya sebenernya urat malu lu di hilang? Masih ada sih Masih ada? Masih ada Nah itu gimana lu kepikiran bikin-bikin video itu Berarti lu edit-edit lu tunggu momennya yang pas gitu? Nah iya tunggu momennya yang pas gitu Itu video aslinya Jenny lagi ngapain? Lagi ngebahas tentang apa? Dia tuh gak tau sih dia ngebahas apaan ya Semuanya bahasanya gitu Kamu gak ngerti bahasanya dia sebenernya Gak tau dia cuman pake fake sub doang gitu Kayak subtitle palsu gitu Oh lu liat aja gerak bibirnya Iya Kata-katanya mirip apa bahasa Indonesia apa nih gitu Iya Kalau tadi yang lu pilih adalah? Yang lagi live streaming dia Oh dia lagi live streaming? Live streaming Oh Instagram Oh lu save Save Terus lu bikin juga versi lu Baru lu edit-edit Ya digabung-gabungin Oh penipu Gue udah percaya lu Gue keren beneran lu Tapi oke kreatifitas Oke tapi kreatifitas Oke Lu bikin video-video gini sejak kapan? Udah lama? Udah lama sih cuman iseng-iseng aja gitu Dari kapan? Maksudnya lamanya udah beberapa bulan, beberapa tahun? Pertanyaan lu kurang spesifik Maksudnya? Lu stress dari kapan? Lu ngapain bilang lu bikin video gini dari kapan? Langsung aja Oh iya kan lebih halus Lu depresi stress dari kapan tuh? Iya lama lah lama Udah lama? Udah lama Nah gini Apa sih kriteria yang membuat video itu bisa lu edit-edit jadi video kayak orang lagi video call? Ya intinya ada bahasa-bahasa Indonesia yang pas gitu jadi Yang bisa diambil dicomong sama lu Itu merah gampang loh Ada ekspresi dia yang sama gitu Berapa nguliknya susah loh itu Dan menurut dia lu kan harus mempelajari dulu kan? Oh dia ketawa berarti lu harus buat sesuatu yang membuat dia ketawa Oh dia ngomong gini Berarti lu harus nanya sesuatu yang bisa akhirnya membuat dia ngomong ini gitu Berarti lu sabar banget ya miris semua Berarti dia nontonin dulu Catetin menit segini Karena seru aja Bang Denny seru gitu Itu bener kamu perhatiin dulu secara keseluruhan videonya baru kamu pilih-pilih yang mana gitu Yang edit siapa? Saya sendiri Keren loh Bagus loh Coba video ngobrol sama siapa aja yang pernah lu buat Sama Anissa Sabian Nissa pernah Anissa Sabian? Ya pernah Itu apa ceritanya apa? Ya tentang hubungan kita sama saya sama Nissa Oh misalnya kata-kata dari Nissa apa yang lu ambil? Kata-kata ya tentang hubungan kita yang LDR gitu kan hubungan jarak jauh Tambah kasih ya Hubungan kita yang LDR hubungan kita Padahal Nissa nya kenal juga kak Tapi itu dari semua artis yang kamu bikin ada kamu tek-tekin gak orangnya? Tek-tekin ada Ditek ada yang bales gak ada yang komentar gitu Gak ada Minimal nge-like gitu Nge-like gak tau gak ada Gak ada ya Malah lebih banyak sih lebih banyak ngeblok Bang Denny juga gak pernah tuh Bang Denny gak pernah ngebales saya komen gitu Enggak lu emang pernah bikin video sama gue Enggak Video sama gue? Iya Serius? Iya Coba lihat Mana emang coba 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 ada gak video lo lupa Ini mau nanya nanya apa bang Dari pengalaman yang pernah terjadi Undangan apa yang menurut lu yang paling berkesan? Undangan mantan sih bang Ya mau gimana lagi bang masa mantan undang kita gak datang sih Mau marah kan gak enak Iya bener karena menurut gue ya bang ya Sejahat-jahatnya mantan bukan berarti kita jauh-jauhan juga Karena emang yakin gak lama gitu Nah itu tau bang Kalau ngomongin undangan pernikahan Udah bang jangan ngomongin undangan mulu Mending ajarin saya ngegombal Bang Denny kan jago tuh ngegombal Siapa tau kan saya bisa dapet cewe lagi Oh iya Nah saya suka nih gimana bang caranya bang Gue takut dia kecewa udah Kok kecewa sih bang? Karena pada prinsipnya Cowok-cowok yang ngegombal akan kalah sama cowok-cowok yang lama Sabe Oke nah lu bikin-bikin gitu tuh buat apa sih Emang sengaja buat lucu-lucuan Ape pengen emang Ah siapa tau bisa viral gitu Enggak buat lucu-lucuan aja sih Oh lucu-lucuan Keren Nah biasanya kan itu yang lu Kan biasanya pas ada adegan baper lu masukin lagu Nah itu ada caranya gak biar lu gak kena copyright Enggak sih kalo instagram itu dia gak pernah Enggak copyright Oh lu mainnya di instagram Enggak ke youtube ya Enggak Lu sempet kepikiran gak pengen bikin meet and greet Enggak Enggak nggak Gak Kan lumayan bikin meet and greet Enggak Lu aja berani kalo ngobrol sama Jenny Hehehe Kenapa gak lo pede bikin meet and greet Walaupun gak ada yang dateng ya. Aduh. Aduh. Sebentar, lu nge-fans gak sama BLACKPINK? Nge-fans. Tau lagu-lagunya? Enggak. Agak kecel ya. Suka aja, suka doang. Oh ini saya banyak, ini sama foto, sama aktor-aktor. Iya siapa? Namanya gak tau. Nge-fans, nge-fans, lagunya gak tau. Lagu BLACKPINK yang dari bahasa Betawi. Mana lagu BLACKPINK dari bahasa Betawi? Yang AYE aneh. AYE aneh, AYE aneh, AYE aneh. AYE aneh. Coba lu joget BLACKPINK bisa gak? Challenge. BLACKPINK harus bareng-bareng. Oh iya, iya. Boleh, AYE so. Gimana betang saya? AYE aneh. AYE aneh. AYE aneh. Ya bener, BANCEANU. 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 Terima kasih sudah tapi ya, kapan-kapan jangan balik lagi ya. Eh... Oke, kapan-kapan balik lagi. Lupa-kapan ya. Tak lupa gua tinggal. Dengan karya-karya yang baru. Dengan karya-karya yang baru. Kita tunggu lu video lu, ngobrol sama siapa, sama siapa, sama siapa. Oke? Siap. Entah sama siapa Nah setelah ini kita akan datangin juga Ini inspiratif juga Oke toko-toko lainnya ya Apakah toko buku, toko bateria Itu toko Oke terima kasih Sampai ketemu lagi Nanti kita balik lagi tetap barengnya T.O.P Terima kasih